Kita ke informasi berikut ya Pemirsa, KRI Banjarmasin 592, tiba di Dermaga Mako Kolin Lamil, Jakarta. Kapal perang milik Kolin Lamil ini membawa 963 pemudik usai lakukan perjalanan mudik Idul Fitri 1444 Hijriah. KRI Banjarmasin 592, tiba di Dermaga Mako Kolin Lamil, Kamisya. Kapal perang Kolin Lamil ini membawa 963 pemudik yang melakukan perjalanan ke daerah Semarang dan Surabaya pada Idul Fitri 1444 Hijriah. Program mudik asyik gratis naik kapal perang ini diselenggarakan untuk mengurangi kepadatan arus dan meminimalisi resiko kecelakaan bagi pemudik motor. Kita bersyukur kepada Tuhan yang masa seluruh rangkaian kegiatan ini sudah berjalan tertib, lancar, selamat. Kita melihat kapasitas artinya dalam arti sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, kita berikan jalur trek mana yang paling padat, kemudian kebijakan pimpinan. Dan saya yakin Bapak Kepasita Pangkatan Laut akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Kalau itu demi rakyat, kalau itu demi masyarakat, saya yakin tahun depan juga akan program seperti ini yang sama akan dilaksanakan. Program mudik asyik gratis naik kapal perang ini dinilai membantu masyarakat yang ingin bersilaturahmi ke kampung halamannya. Selain itu, program mudik dengan kapal perang ini juga menghadirkan sensasi dan pengalaman yang baru bagi para pemudik. Tadinya nggak niat mudik, karena budget ngepress, pas di-share, mendadak, ya Alhamdulillah kita ngikut. Jadi sangat membantu ya? Sangat membantu untuk saudara-saudara kalau yang budget ngepress. Ya seru bisa, karena perjalanannya cukup lama, jadi kita bisa ada fasilitas, bisa nonton barang sama pemudik-pemudik yang lain, nonton nobar di dalam, bisa ngopi-ngopi barang di situ, udah kayak di rumah gitu, karena nggak kerasa goncangan-goncangan. Program mudik gratis tersebut merupakan hasil kerjasama TNIAL dengan Kementerian Perhubungan, Basnas, dan PT Pelindung. Membantu masyarakat, program ini diharapkan dapat berlanjut ke depannya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Leman, INews, melaporkan.